Pemirsa, hewan berkaki delapan yang termasuk ke dalam kelas arachnida, yaitu laba-laba, memiliki jaring yang lima kali lebih kuat dari serat baja. Lalu apa saja fakta-fakta unik dan menarik dari hewan berbuku-buku dengan dua segmen ini? Berikut, on the spot telah merangkumnya dalam fakta unik laba-laba. Ternyata bukan hanya ulat sutra saja yang bisa menghasilkan benang sutra dan dibuat menjadi kain sutra. Ada juga spesies laba-laba yang dapat menghasilkan sutra. Spesies laba-laba penghasil sutra itu disebut Araneus atau Epeira dan banyak ditemukan di benua Eropa. Anjaman sutra dari laba-laba Araneus jauh lebih kuat dibandingkan kain sutra yang terbuat dari ulat. Akan tetapi spesies laba-laba penghasil sutra sulit dikembang biakan, karena termasuk hewan kanibal suka memakan sesamanya. Jadi produksi sutra laba-laba pun sangat sedikit. Para ahli di Jerman membuat eksperimen dengan cara menyuntikkan kandungan metal pada tubuh laba-laba Araneus agar menghasilkan sutra berkualitas tinggi. Kandungan metal yang disuntikkan pada laba-laba itu terdiri atas seng dan titanium atau aluminium diakini bisa membuat kain sutra yang dihasilkan tidak cepat rusak. Tekstil sutra laba-laba pertama kali ditampilkan di Museum Sejarah Alam di New York pada 2009. Saat itu ajang ini memecahkan rekor untuk jumlah pengunjung ke sebuah pameran tunggal. Sejak lama hanya ada sedikit eksperimen tekstil dengan sutra laba-laba dan tidak ada upaya serius untuk menenunnya sejak tahun 1900. Dan pada tahun 2012 lalu dipamerkan sebuah gaun couture dari sutra laba-laba di Victoria and Albert Museum London, Inggris. Adalah Simon Pierce dan Nicholas Gottlieb, dua ekspatriat Madagaskar yang mendesainnya. Kain tenunan yang dihasilkan alami berwarna keemasan itu ternyata dibutuhkan waktu selama empat tahun untuk membuat satu gaunnya. Dan sebanyak 80 orang pekerja terlibat dalam proses pembuatannya. Setiap pagi tim menjelajahi dataran tinggi Madagaskar untuk mencari laba-laba jenis Golden Org Betina, bahan utama baju berbentuk jubah ini. Setelah proses pengumpulan selesai, dilanjutkan dengan proses yang disebut penyutraan, yakni 24 laba-laba diharuskan menghasilkan serat sutra oleh tenaga terlatih sebelum kembali dilepas ke alam bebas. Selembar benang sutra tipis terbuat atas 96 helai sutra yang dihasilkan selama proses penyutraan. Dan untuk 1 ong sutra diperlukan 23.000 laba-laba. Tak hanya dijadikan sebagai kain sutra, laba-laba ternyata dapat dijadikan sebagai senar biola. Senar dari sutra laba-laba ini diklaim menimbulkan suara biola yang lebih lembut dan mendalam dibandingkan senar tradisional. Seorang peneliti Jepang, Shigeoshi Osaki dari Nara Medical University yang meneliti olahan ribuan helai sutra laba-laba menjadi satu set senar biola. Osaki secara khusus mempelajari sifat dan karakter sutra laba-laba yang tersusun bergelantungan, mengukur kekuatannya, dan membukukannya secara ilmiah dalam Jurnal Polymer Jurnal Tahun 2007. Dalam penelitiannya, Osaki menggunakan 300 ekor laba-laba Nebhila Makulata Betina sebagai bahan pembuat senar. Nebhila Makulata adalah salah satu spesies laba-laba penunun bola emas yang terkenal karena struktur rumit jaring buatan mereka. Untuk setiap senarnya, Osaki memintal antara 3.000 sampai 5.000 helai jaring sutra yang kemudian diukur kekuatan senar tersebut dengan tarikan yang kuat. Senar tersebut kemudian disiapkan dari tiga ikatan belitan secara bersamaan pada arah yang berlawanan. Senar sutra laba-laba diakini lebih baik dari senar nylon core yang berlapis aluminium. Pengamatan lebih detail menggunakan mikroskop elektron menunjukkan bahwa penampang melintang senar berbahan sutra laba-laba berbentuk bulat sempurna. Sutra-sutranya terpintal sangat mampat sehingga tidak meninggalkan ruang di antara mereka. Susunan inilah yang menjadikan senar berbahan laba-laba sangat kuat dan menghasilkan suara unik. Bahkan beberapa vionis profesional melaporkan bahwa senar laba-laba menghasilkan sebuah warna nada yang lebih baik dan mampu menciptakan sebuah musik baru. Berbicara laba-laba, pastilah kita akan teringat dengan jaring laba-laba yang sering digunakan untuk memangsa. Namun ternyata ada spesies laba-laba yang tidak menenun jaring. Mereka justru pergi berburu di pepohonan dan mengintai mangsanya pada malam hari. Hampir mirip seperti serigala. Ya, dialah laba-laba serigala atau Pardosa Siodoanulata. Mereka melakukan perburuannya pada malam hari dan menghabiskan waktunya saat siang hari untuk bersembunyi di dasar pasir atau di antara bebatuan yang hening dan tak ada gangguan. Mereka mengintai serangga kecil yang ditemukan berkat tentang matanya yang terdiri dari dua mata besar dan empat mata kecil. Serangannya sangat cepat. Jika korbannya berhasil kabur, laba-laba ini berlari mengejar. Dulu diduga, mereka berburu secara berkelompok seperti serigala. Ternyata persamaannya tidak sejauh itu. Laba-laba berburu sendirian. Karena berukuran 1 sampai 2 cm, laba-laba serigala dinamai juga lycos. Laba-laba ini tidak besar, tetapi mengejutkan karena kelincahan dan kecepatan gerakannya. Dan umumnya berwarna coklat atau kuning gelap. Jaring laba-laba yang umumnya dijumpai adalah sekitar 1 hingga 5 meter sebagai alat untuk menjebak dan menangkap mangsa. Seorang ilmuwan Igni Agnarsson dari University of Puerto Rico menemukan jaring laba-laba Darren Bark yang berukuran panjang 25 meter dengan inti utama 2,8 meter pada tahun 2001. Ia melakukan penelitian lanjutan pada tahun 2008 dan 2010 dan mengungkapkan beberapa data yang cukup luar biasa. Dengan jaring ukuran ini dapat menahan 2 kali kekuatan sebanyak laba-laba normal yang membuatnya 10 kali lebih kuat dari sepotong armor. Studi terbaru menunjukkan bahwa laba-laba penenun bola emas atau Nebhill Lampis yang tinggal di daerah perkotaan tumbuh lebih besar, lebih gemuk, dan lebih baik reproduksinya dibandingkan laba-laba sejenis yang tinggal di habitat asli mereka. Peneliti dari Universitas Sydney Elizabeth Lowe dan beberapa koleganya mendapati kalau laba-laba yang tinggal di perkotaan memiliki berat badan sekitar 3 gram. Sementara laba-laba yang tinggal di lokasi yang lebih terpencil hanya memiliki berat badan sekitar 1 atau 2 gram saja. Dari penelitian tersebut dikemukakan bahwa ada beberapa alasan memperkuat anggapan tersebut. Di antaranya, menghangatnya suhu daratan di wilayah perkotaan terjadi karena sinar matahari membuat permukaan keras seperti jalanan. Bangunan menjadi menghangat sehingga suhu udara meningkat dan juga menjaga lingkungan di perkotaan tetap hangat di malam hari. Memanasnya tanah di perkotaan dan karena ada lebih banyak tersedianya mangsa yang bisa mereka makan. Selain itu juga di kota ada banyak sampah yang menarik perhatian lalat. Begitu juga di kota ada banyak sinar lampu yang menarik serangga di malam hari. Semua itu menambah banyak ketersediaan makanan untuk laba-laba. Karena laba-laba adalah satwa berdarah dingin, maka semakin hangat sebuah lingkungan, maka semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan menjadi lebih besar. Pemirsa itulah fakta-fakta unik mengenai laba-laba. Terima kasih telah menonton!